Setelah kalian menonton season kedua Animal Classroom of the Elite ini, saya jamin kalian akan panen waifu di summer 2022 ini. Ayo, siapa yang suka panen waifu? Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunimal. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Ya, mungkin saya telat untuk membahas video ini. Karena season kedua dari Animal Classroom of the Elite sudah sampai ke episode 4, Senin, tanggal 25 Juli besok. Tapi saya rasa tidak ada salahnya untuk membahas anime yang lagi rame di kalangan bibu ini. Jadi tanpa perlu banyak bahasa basi, mari langsung saja kita bahas 5 alasan kenapa kalian harus menonton season kedua dari Animal Classroom of the Elite. Alasan pertama karena season ini jauh lebih seru dari season pertamanya. Jadi season kedua dari Animal Classroom of the Elite ini akan mengambil lanjutan dari ak terakhir di season pertamanya, yaitu ujian di pulau tak berpenghuni. Sebagai lanjutannya, anime ini akan mengadaptasi dari volume keempat light novelnya yang mengambil ak baru, yaitu ak ujian khusus kapal pesiar. Dalam arc ini akan terungkap beberapa hal yang mengejutkan yang membuat plot cerita ke arah yang lebih serius daripada arc sebelumnya. Konflik yang ditawarkan juga akan menjadi lebih seru. Saya sendiri akan menjamin kalau konflik yang ada di sini bukan seperti konflik yang ada di season pertama, yang terkesan konflik yang ya receh gitu lah ya. Tapi di season kedua, konfliknya akan lebih seru. Apalagi nanti kalau sudah sampai di arc festival olahraga, ini pasti akan ada banyak kejutannya. Ada pula karakter yang sebelumnya di season pertamanya itu terlihat biasa saja, tapi di season keduanya ini akan berpengaruh besar dalam jalan ceritanya. Misalnya saja karwi jawa, seperti apa pengaruh ceritanya? Tonton saja ini anime sampai habis nanti. Alasan kedua adalah kejeniusan Ayano Koji. Tak lengkap jika kita membahas Classroom of the Elite tanpa sang main karakter kita, yaitu Lord Ayano Koji. Karena dia ini bukan main karakter biasa. Kalau di anime lain, main karakternya ini akan suka untuk menunjukkan eksistensinya. Tapi Ayano Koji adalah tipe orang yang beraksi di balik layar. Jadi dia malah tidak suka kalau menjadi pusat perhatian. Meskipun dianggap sebagai cecunguk di kelas, faktanya Ayano Koji adalah orang yang mempunyai kejeniusan jauh di atas rata-rata teman satu sekolahnya. Bila Ayano Koji mulai serius, saya yakin tidak akan ada satu orang pun yang bisa menandingi kejeniusannya. Ya, sehebat itulah memang karakter Ayano Koji ini. Nomor tiga adalah pertempuran antarkelas. SMA yang ada di anime Classroom of the Elite mempunyai sistem yang membuat para siswa harus berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Tidak ada belas kasihan dalam kompetisi itu. Yang terkuat akan ditempatkan di kelas yang nyaman, yaitu kelas A. Sementara yang terlemah akan ditempatkan di strata paling bawah, yaitu kelas D. Kelas D pada angkatan Ayano Koji bisa dikatakan merupakan kelas yang mengejutkan yang pernah ada. Jika dibanding dengan kelas D pada angkatan sebelumnya. Bagaimana tidak, di bawah kepemimpinan Hurikita, ia ingin secara ambisius untuk masuk ke kelas A. Sehingga kelas D perlahan mulai bangkit untuk mengejar ketertinggalannya dari kelas lain. Melalui cara-cara yang tak terduga dan usaha yang sangat keras. Hal ini berbanding jauh dari angkatan Ayano Koji di kelas D sebelumnya. Karena kebanyakan dari mereka sudah menyerah dan menerima nasib kalau mereka ditempatkan di kelas buangan. Kelas yang dianggap sebagai strata paling bawah. Pertempuran antarkelas menjadi highlight yang ada di Animal Classroom of the Elite Season 2 ini. Sehingga hal itu sangat menarik untuk kalian simak nantinya. Nomor empat ada segudang fanservice yang menggiurkan. Meski mempunyai plot cerita yang cukup serius, kalian tidak perlu stres untuk menonton Animal Classroom of the Elite Season 2 ini. Karena pada Animal Classroom of the Elite Season 2 ini, akan ada banyak sekali cowok dan cewek yang menyegarkan mata kalian. Bila kita menggunakan referensi light novel Classroom of the Elite, pastinya akan ada banyak sekali adegan yang menggiurkan. Tahu kan maksud menggiurkan di sini? Ya masa saya jelasin? Jadi hal itu akan membuat kalian betah untuk menonton Season 2 ini. Setelah kalian menonton Season 2 Animal Classroom of the Elite ini, saya jamin kalian akan panen waifu di Summer 2022 ini. Ayo, siapa yang suka panen waifu? Nomor lima ada Karwijawa Sang Heroin yang akhirnya bersinar. Ya, kalian tidak salah dengar. Jika kalian mengira hurik kita adalah heroinnya, kalian salah. Karena faktanya adalah Karwijawa yang akan menjadi heroin. Bila pada season pertamanya, Karwijawa tidak begitu mendapatkan banyak porsi. Tapi di season keduanya ini, sepak terjang Karwijawa akan mulai bersinar. Karena Karwijawa lah yang akan menjadi heroinnya, menemani sang main karakter yaitu Lord Ayano Koji. Meski pada awalnya Karwijawa ini adalah karakter yang menyebalkan, dia bisa menjadi referensi waifu kalian semua. Jadi gimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian juga gemas menunggu satu minggu hanya untuk satu episodenya? Atau kalian mempunyai pendapat lain kenapa kita harus menonton Animal Classroom of the Elite season keduanya ini? Kalau kalian punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin segini dulu pembahasan saya kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau pengucapan. Dan jika kalian suka dengan pembahasan video ini, jangan lupa share, like, dan komen di kolom komentar di bawah. Karena komentar kalian akan menjadi motivasi saya untuk membuat video-video yang baru. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton